selamat menjumpang kembali pada kuliah sutu beton pada kesempatan ini kita akan membahas tentang plat khususnya nanti akan kita bahas plat satu arah sedangkan plat dua arahnya nanti diterancang langsutu beton plat, jadi definisi plat plat adalah elemen horizontal struktur yang mendukung ban mati maupun ban hidup dan menyalurkannya gerangka vertikal dari sistem struktur jadi plat ini termasuk dalam elemen struktur tujuan umum plat, plat merupakan struktur bidang atau permukaan yang lurus bisa datar atau melengkung yang tebalnya jauh lebih kecil dibanding dengan dimensi yang lain pemakaian plat plat bisa digunakan untuk struktur arsitektur jadi kita fokuskan pada arsitekturnya lalu juga digunakan untuk jembatan lalu untuk pergerasan jalan bisa juga untuk struktur-struktur di bidang keairan ini contoh yang disini adalah plat untuk jalan tol jalan tol yang ini untuk landasan pesawat ini plat yang digunakan untuk sebuah pelabuhan lalu ini plat yang menunjukkan unsur arsitektura lalu ditinjuk dari segi statika jadi kondisi tepi atau boundary condition plat dibagi menjadi tertumpu bebas yaitu plat yang dicar dengan dinding atau batu kali ujung tumbuhannya itu berputar jadi di tepi-tepi platnya itu hanya diletakkan di atas dinding lalu tidak tertumpu disini tidak tertumpu jadi yang ujung satunya bebas tetapi di ujung yang lainnya harus dijepit penuh agar stabil lalu yang ketiga adalah di ujung ini jepit elastis jadi jepit elastis itu ujung tumbuhannya itu bisa gerbuta sedikit ya momen negatifnya ada tapi kecil lalu yang keempat adalah kalau tumbuhannya terjepit penuh jadi dicar monolith dengan balok lalu ujung tumbuhannya itu tidak berputar kalau ujung tumbuhannya tidak berputar berarti disitu ada momen negatif yang cukup besar sistem lantai plat ada sistem plat slab sistem plat slab merupakan plat beton bertulang yang langsung ditunggu oleh kolom-kolom tanpa adanya balok-balok Anda lihat disini plat ini yang menumpu adalah di langsung di kolom biasanya digunakan untuk intensif beban yang tidak terlalu besar dan bintang yang kecil lalu pada daerah kritis di sekitar kolom penumpu biasanya diberi penebaran atau drop panel untuk memperkuat plat terhadap bayar geser pons dan luntur plat slab tanpa diberi kepala kolom drop panel disebut dengan plat plate jadi ini contoh ini adalah plat slab yang disini adalah drop panel jadi ada penebaran di kolom lalu yang kedua yang ini adalah sistem plat dan balok sistem plat lantai ini terdiri dari lantai yang menerus yang ditempuh oleh balok-balok yang monolid dicermuli dengan plat yang diumumnya ditemukan kepada jarak 3 meter hingga 6 meter tempuh-tempuhnya ini ya jadi sistem ini banyak dipakai kokoh dan sering dipakai untuk menunjang sistem plat lantai yang tidak beraturan jadi yang sering kita temukan adalah plat jenis yang ini jadi sistem plat dan balok jadi ada balok-balok induk maupun ada balok-balok anak yang ketiga adalah sistem lantai atau asasin lantai grid atau wobble system sistem lantai grid atau wobble system mempunyai balok-balok yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif rapat dengan plat atas yang tipis jadi ini saling bersilangan atau bisa dilihat di gambar ini ya ini adalah sistem plat slab disini ada drop panelnya drop panelnya ada dua model yang seperti ini ya yang ketemu ini membesar ya kalau ini yang merata ini sistem plat dan balok yang ini adalah sistem lantai grid atau wobble system jadi ini seperti kita membuat grid jadi balok-balok ini sebagai penumpuh platnya lalu jenis penulangan jenis penulangan plat itu banyak ya banyak macam ini ada plat yang ini daerah ini namanya daerah tumbuhan biasanya diambil seperempat L ini seperempat L dari tentang ini kalau baloknya interior kalau eksterior biasanya diambil ini seperempat 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 yang interior seperempat kalau ini tumbuhan ini lapangan tumbuhan maka momenya seperti yang sudah kita ketahui ada momen negatif karena ini jepit kan kalau ini kan karena monolip dengan balok disini jadi ini ada unsur jepitnya tulangannya ini jadi ini akan terjadi tumbuhan jepit dan akhirnya ini jumlah momen negatif momen negatif terus lapangan momen positif kembali ke momen negatif sehingga ketemu tulangan yang ada di tumpan ini lebih rapat dibandingkan yang di lapangan ini contohnya ya karena yang di lapangan yang momennya positif kalau momen positif yang di bawah lah yang rapat jadi ini lebih rapat tulangannya renggang ke lapangan rapat lagi beda dengan yang di bawah ini yang disini renggang karena momennya negatif yang dibutuhkan yang di atas disini momennya positif jadi lebih rapat ini kembali negatif ini jenis penulangannya jadi kalau kita di luar lapangan ini ada tulangan dari momen negatif terus dibelokkan ke daerah lapangan lalu yang sebelahnya ini ada yang menerus yang menerus sehingga kalau ini dan ini misalkan ini jaraknya 10 berarti kan jarak ini dan ini jaraknya 200 sehingga yang ini yang menerus terus jaraknya 200 atau 20 cm selanjutnya nah ini jenis penulangan yang lain jadi ini disini gak ada kenapa ya tadi meskipun ada hanya tulangan susut jadi ini kan momennya sebenarnya di daerah ini dari daerah lapangan momennya positif berarti yang dibutuhkan yang di bawah yang inilah momen negatif bagian jantar yang atas ini daerah tumbuhan ada daerah tumbuhan ini daerah lapangan nah ini pengambilan jarak tumbuhan ini kita ambil tentang yang pendek jadi misalkan plat itu ponelnya ukurannya 5 meter kali 3 meter berarti ini yang 1 per 4 dari 3 meter ini yang akhir-akhir ini cukup banyak jadi ada penulangan plat itu tadi sini ada bondeknya jadi bondeknya ini untuk bangunan-bangunan industri sering dipakai ya karena di bawahnya cukup banyak equipment atau mesin sehingga ini dipasang bondek yang cukup kuat sehingga tidak diperlukan lagi stagger atau perancah ya skapoding di bawahnya gitu ya tapi ini langsung ditumpul di balok-balok yang ada di tepi sini gitu ya tapi ini harus kita hitung ya supaya ini ya tidak robo gitu ya jahat terlalu tipis kan ya robo tapi yang yang cukup kuat dan kita hitung mampu ya ini akan mampu jadi ini untuk bangunan-bangunan yang di bawahnya agak bermasalah kalau kita pasang stagger atau skapoding gitu berdasarkan asli strukturannya plat dibedakan menjadi empat ini kami ambil dari bukunya rudok silat ya ada plat paku merupakan plat tipis yang memiliki ketegaran lentur jadi memiliki ketegaran lentur atau flexural rigiditi dan memikul beban dengan aksi dua dimensi terutama dengan momen momen dalam yaitu lentur dan putih jadi bisa lentur dan gaya geser tanah persa yang sama dengan balok jadi analisnya itu sama dengan balok tapi biasanya untuk gaya geser ini plat sudah cukup mampu kan kan dia tebal jadi lebar gitu ya jadi biasanya gesernya cukup ya maka ada tinggi minimum yang harus dipasang di plat ini supaya mengantisipasi gesernya jadi kalau kita lihat tulangan-tulangan di plat tadi kan tidak ada tulangan gesernya semuanya ini tulangan-tulangan lentur disini plat yang dimasuk dalam bidang teknik adalah plat kaku kecuali jika dinyatakan lainnya lalu yang kedua adalah membran merupakan plat tipis tanpa ketegaran lentur dan memikul beban lateral dengan gaya geser aksial dan gaya geser terpusat aksi pemikul beban ini dapat dikatakan jaringan kabel yang tegang karena ketebalannya yang sangat tipis membuat daya tahan momennya dapat diapelkan yang ketiga adalah plat fleksibel merupakan gabungan plat kaku dan membran dan memikul beban luar dengan gabungan aksi momen dalam gaya geser tanpa besar dan gaya geser terpusat serta gaya aksial ini sangat komplit gaya dalam setur ini sering dipakai dalam ruang angkasa karena perbandingan berat dengan bubannya yang menguntungkan ini juga jarang kita temukan di perjalan sipil di lingkungan kita lalu plat tebang merupakan plat yang kondisi tegangan dalam menyerupai kondisi kontinu tiga dimensi jadi berdasarkan aksi turut ada empat ini tadi dan yang sering kita maksud plat adalah plat nomor satu plat kaku kalau kita lihat dari perbandingan atau rasio dari dimensi ada plat satu arah apabila rasio bentang panjang terhadap bentang pendek lebih besar sama dengan dua dan plat dua arah rasio bentang panjang terhadap bentang pendek kurang dari dua jadi plat misalkan ya ini misalkan plat kalau ini dua meter ini empat meter berarti kan empat per dua dan plat satu arah jadi eksi gaya akan ke arah yang pendek ini jadi akan ditahan oleh yang bentang pendek ini kalau plat dua arah ini kurang dari dua sehingga plat ada yang ke arah pendek dan panjang gaya -gayanya jadi plat satu arah yaitu plat yang panjang dua kali atau lubuk besar daripada lebarnya maka hambar semua beban menuju ke balok-balok dan sebagian gadget yang akan menyalur secara langsung ke gelagar kondisi plat ini dapat dirincahkan sebagai plat satu arah dengan ruangan utama sejajar dengan gelagar atau sisi pendek jadi platnya ke susi pendek dan suhu sejajar dengan balok-balok sisi panjang lalu permukaan yang menundur dari sistem plat satu arah mempunyai kelengkungan tunggal jadi kelengkungan selalu sistem plat satu arah dapat terjadi pada plat tunggal maupun menerus asal perbandingan panjang 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 terbendeknya yang memenuhi salah contoh plat satu arah ada plat dengan setumbuhan plat keton penasinar mati ada plat fondasi ada plat tanggal yang khusus lalu plat dengan dua tumbuhan plat tertumpu bebas di kedua sisinya plat terjepit elastis atau terjepit penuh di dua sisinya atau gabungan dari dua sistem di atas lalu plat dua arah yaitu sistem plat dua arah dapat terjadi pada plat tunggang maupun menerus sama asal perbandingan panjang kedua sisinya menuhi bentang panjang terhadap bentang pendek kurang dari dua lalu beban plat lantai pada jenis ini disarulkan ke empat sisinya jadi kalau plat satu arah tadi hanya kedua sisinya kalau plat dua arah ini ke empat sisinya jadi semua sisinya akibatnya tulangan utama plat diperlukan pada kedua arah sisi plat lalu permukaan rendutan plat memiliki kelengungan ganda lalu metode analisis untuk plat jadi untuk menghasilkan gaya dalam yaitu analisisnya biasanya inilah momennya momen berfaktornya gitu ya ada banyak cara di plat itu ya ada metode klasik ada metode pendekatan dan numerik ada metode pendekatan pp71 ada disini ada untuk yang satu arah maupun dua arah ada tabelnya ada metode pendekatan SI2847 yang metode klasik metode klasik ini sebagian besar ditekan pada teori elastis dimana pemakaian analisis tingkat tinggi banyak diimpai metode ini diserkan pada fenomena fisis plat yaitu lenturan plat lenturan dibuat model matematis dengan menggunakan penyederhanaan penyederhanaan lalu metode pendekatan dan numerik ada metode garis huruh dan ada metode jaringan balok kita lewat saja lalu metode peningkatan PPI71 ini menggunakan koefisien nanti koefisien koefisien moment jadi moment yang dihasilkan didapat dari rumus moment yang sudah ada moment ini dipengaruhi oleh besarnya buban terbagi rata per meter panjang panjang bentang arah X dan arah Y dari panel plat nanti ini ada plat MLX moment lapangan arah X MTX moment tumpuan arah X MLG moment lapangan arah Z dan MTI moment tumpuan arah Z lalu perhitungan moment tersebut harus dengan perletaan masing-masing sisitu yang direncanakan ada metode pendekatan SRI yang 2003 SM28 K7 2003 dan 2012 itu ada metode perencanaan langsung pada metode ini yang didapat pendekatan moment dengan menggunakan koopisi yang disederhanakan ada metode portal EG Palen EG Palen Prime metode metode ini digunakan untuk variasi long metodinar dari moment dan keseh jadi banyak sekali untuk analisis sutur mencari moment tadi ya ada yang ini contoh plat satu arah jadi ini kan bentang pendek kesini bentang padanya enggak ter berapa cukup panjang jadi ini arah tulangannya adalah tulangan yang memendek tulangan utama maksudnya jadi kalau kita menghitung tulangan utamanya untuk plat satu arah ini arahnya pendek jangan dipasang kesana dulu tapi ke arah pendek dulu ini plat satu bentang ini plat menerus dua bentang ya lalu analisis momenter pada plat satu arah sebenarnya dapat dianggap sebagai gelagar di atas banyak tumbuhan di plat yang ini banyak sekali ini kita anggap bisa di atas gelagar di banyak tumbuhan ini dianggap tumbuhan kalau ini tiga bentang ini tumbuhan lagi untuk plat satu bentang dapat dipanah sebagai struktur statis tertentu penyelesaian dapat digunakan tiga persamaan yang di statika dulu lalu untuk plat dua bentang dan atau lebih atau plat menerus penyelesaian menggunakan persamaan kesetimbangan dengan satu persamaan perubahan bentuk selain itu dapat digunakan dengan menentukan mobil dengan menggunakan koepisi moment moment kalau menggunakan koepisi moment maka diperlukan syarat-syarat ini panjang bentang seragam jika ada kelebihatan selisih bentang yang terpanjang dengan bentang sebelahnya yang lebih pendek maksimum hanya 20% jadi ini tadi ini relatif seragam bentang ini kalaupun selisih hanya 20% kalau ini 4 meter kalaupun selisih bisa 3 sekian atau 4 sekian yang tidak selisih lebih dari 20% lalu beban hidup harus kurang dari 3 kali beban mati lalu penentuan panjang L untuk bentang yang berbeda untuk memilakan lapangan L di bentang besi di antara tumbuhan untuk memilakan tumbuhan L rata-rata bentang besi pada sebelah kiri dan kanan tumbuhan akan nanti menggunakan rumus koepisi ini ini di balok 2 bentang bentang ini dianggap jebit ini tumbuhan sendi ini jebit tergantung ini dianggap asumsikan apa bisa jebit elastis elastis penuh atau jebit elastis atau elastis penuh nanti ada koefisien ini tergantung dari asumsi tumbuhan yang kita pilih disini jadi kita mendapatkan seper 16 inilah koefisien koefisien dari apa koefisien dari GU L kuadrat GU nya beban berfaktor kombinasi beban mati dan beban hidup jadi sepert 10 sepert 10 GU L kuadrat L nya lagi ini yang lain kalau ini jangka tumbuhan ujung tetap tadi jepit ini ujung tumbuhan sederhana bisa sendi bisa jepit elastis kalau jepit penuh momennya akan besar jepit elastis ada sedikit momen bisa jangka jepit elastis ini kalau sendi tidak ada momen tapi ini jangka sebagai jepit elastis ada sedikit momen disini seperti 24 kalau ini seperti 16 jepit lebih tinggi nilainya untuk dapat lebih memahami analis perhitungan pasal di bawah diberikan langkah perhitungannya menentukan tebal pelat minimum lalu menghitung beban 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 mati hidup dan menghitung momen akibat beban berfaktor menghitung luas tulangan dengan memperhatikan batas-batas penulangan roh roh ini adalah rahasia penulangan yang dibutuhkan lebih besar dari roh minimum dari roh mak dimana roh minim 0,025 roh mak 0,75 roh balance lalu nanti kalau ketemu tulangan ada di hitung jaraknya maka diameter dan jarak tulangan dengan merhatikan lebar retak bahwa S harus lebih kecil dari S maksimum jadi jarak tulangan ini tidak boleh lebih besar dari S mak itu 2x ketebalan dan kurang 250 mili jadi kalau anda ketemu tulangan nanti ketemu 300 ya pakailah yang 250 atau 240 x 2 misalkan nah ini di S&E 2847 untuk menentukan ketebalan minimum dari pelat satu arah non prategang kalau tumpuannya sederhana berarti tumpuan kiri dan kanan sederhana ditaruh di dinding aja L per 20 kalau satu ujung menerus berarti ada dua pentang L per 24 lalu kalau kiri kanannya itu menerus L per 28 tapi kalau yang satunya jepit yang satunya bebas ganti L per 10 ini untuk asumsi mutu tulang hanya 420 kalau lebih dari 420 maka ini harus dikaitkan dengan nilai yang ini 0,4 plus FJ per 700 jadi untuk FJ yang lebih dari 420 ini untuk beton normal dan FJ 420 ini sama di AC 2018 2012 yang ini 2019 S19 sama R20 R24 R28 kalau yang SN 2012 ini 400 ya kalau di SN 2011 ini 420 tadi ya lalu menghitung beban pada plat ya plat itu bisa berat sendiri kita hitung sendiri misalkan kita ketentukan ketemu itu 12 12 berarti 12 berat jenisnya beton 2400 lalu ada pasir misalkan terbang 5 cm jadi di atas ada pasir 5 cm 0,05 x 1800 untuk pasir jenuh kalau pasir tidak jenuh 1600 lalu berat spesi mortar per cm 21 kg per m segi ada berat pelapon berat penggantung lainnya kalau disitu ada berban yang lain harus kita hitung misalkan ini kalau kita menghitungkan berat sendiri plat 437 kalau hanya tidak menghitungan plat misalkan anda input di sub atau etap sudah menghitung berat sendiri dikurangi 280 kira-kira hanya 150 untuk beban mati tambahan lalu untuk beban hidup bagaimana untuk beban hidup tergantung dari fungsi bangunannya jadi ini berat jenis berat jenis yang untuk menghitung beban mati tambahan pada plat kalau ini komponennya per cm ini kalau 2 cm berarti x 2 ini dinding pasangan batam merah 1 batam 412 per meter persegi ada pasangan dinding setengah batu 4250 bataku ini lalu ini langit-langit dan dinding semen asbest 11 kaca 10 lantai kayu diatasnya penutupnya lalu penggantung langit-langit 7 kg semuanya disini bisa dilihat disini jadi beban yang menungkul di plat itu apa saja lalu beban hidup lantai dan tangga untuk rumah tinggal 200 kg kecuali B B berarti lantai dan tangga rumah tinggal sederhana ini 125 kalau ruang sekolah ruang kuliah kantor toko tersebar restoran hotel ini 250 lantainya tapi ingat disini nanti ada tangga tangga disini tangga burdes dan tangga dan gang dari yang disebut dalam C jadi tangganya ini berarti 300 lantai lantai olahraga kalau lantainya 400 tangganya 500 ruang dansa 500 tapi tangganya 500 lantai gedung parkir untuk lantai bawah 800 lantai tingkat 400 tetapi kalau diperkirakan bahwa semua lantai nanti penuh harus kita perhitungkan lagi dengan ASM cilan di bawah 800 berarti semua kendaraan akan diarahkan ke yang bawah dulu sementara kalau gedung gedung parkir itu kadang-kadang tidak ditarahkan ke atas yang dulu jadi yang atas dah penuh yang bawah malah longgar jadi harus kita perhatikan ketika kita menghitung beban mati beban hidup untuk fungsi bangunan parkir ini contoh 1 pelat lantai seperti pada gamban beban hidupnya 150 kg per meter persegi dan penesing menutup atap sebesar 120 ini penesing untuk beban mati tambahan 120 kg per meter persegi pelat jilingwan kering mutu beton 20 mutu baja 240 jadi ini as-asnya 3,6 ditentukan tebal pelat dan pengulangannya tentukan tebal pelat jadi menentukan tebal pelat tadi kita ambil menurut tabel yang di atas yaitu L per 20 L per 20 tadi bisa kita lihat ini 2 tumpuan L per 20 tetapi kan bajarnya menggunakan MY yang tidak 4 20 maka harus kita kalikan dengan koefisien tadi jadinya SIPC jadi ini 2,743 jadi kita ketemukan tebal minimnya adalah 133,3 mili dibelatkan 140 mili atau 14 cm setelah ketemu berat sendiri 14 cm tebal ya kalikan berat jenisnya lalu penasing 0,12 jadi total beban matinya 456 kg m persegi lalu beban hidupnya 150 kg persegi sehingga berat 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 1,2 D plus 1,6 L ketemu 0,78 lalu kita menggunakan koefisien moment ya ini 1,24 1,24 ini 1,8 jadi ditumbuhan itu 1,24 momentnya negatif di lapangan 1,8 momentnya positif ya di lapangan 1,8 G,U,L kuadran ketemu momentnya M punya 1,2,7,5,3 lalu moment tumpuan kita asumsi jepit yang tak terduga jepit elastis ini tumpuan sendi-sendi tidak ada moment tapi ini kita beri moment sebagai antisipasi disitu terjadi moment ya sepert 24 Q pada momentnya negatif ya lalu menghitung pulangannya tadi tebal platnya 140 penutup lantainya atau powernya 20 mili untuk menggunakan tulangan diameter 10 ingat tulangan untuk plat pun harus menggunakan ulir jadi simbolnya D sehingga tinggi efektif dari D adalah H min P min setengah D ketemu 115 115 mili kita tentukan dulu Rho balenya 0,8 5 FJ per FJ x x x 6 6 6 6 6 8 Ruh maksimumnya adalah 0,75 Ruh balance Ketemunya adalah 0,0314 Lalu ketemu Ruh minimum 0,025 Lalu kita hitung tulangan Lapangan Tadi ketemu Ruhnya adalah 1,2,7,5,3 MNnya adalah MU per B Jadi ini kita menggunakan Penulangan yang berbeda Dengan yang balok Kita boleh menggunakan Rumus yang ini Tergantung Anda suka yang mana Kita mendesain Mendesain untuk Balok tulangan tunggal Tapi kita gunakan pada plat Cirinya apa? Cirinya adalah B Jadi kita hitung per 1 meter Jadi RN, MN per BD kuadrat Kita masukkan saja B-nya ini kita anggap Per 1 meter Ada 1000 mili D-nya sama ya M-nya mutu baja per mutu Beton MC per 8,5,14 Lalu Ruh per Luh Jadi rasio penulangan yang diperlukan Akibat MU ini berapa? Ternyata 0,0,46 0,0,46 ini Kita bandingkan dengan Ruh min Oh ternyata Ruh per Luh itu Lebih besar dari Ruh minimum Kita bandingkan dengan Ruh maksimum Berapa ini? Ruh maksimumnya Oh ternyata Ruh maksimumnya 0,0,3,14 Maka dipakai Ruh maksimum Tidak boleh Menggunakan ini Ruh perlunya Harusnya pakai tulangannya Nanti ada tulangan Tambahan Nanti di atas As Ruh BD As Ruh BD A yang diperlukan Ruh kali B kali D Jika dimenangkan tulangan Diameter 10 Maka perlu tulangan N As perlu Per As 10 As untuk yang Diameter 10 Ketemu 5 buah Jadi dipakai tulangan Di 10 Sebanyak 5 buah Pada jarak Setiap 1 meter Sehingga jarak penulangannya Adalah Hasil 1 per 5 200 mili Maka penulangan Platnya ditulis Di 10 Jaraknya 200 Lalu penulangan Tumpuan MU Tadi minus Ketemu persenya Yang sama Di sini Ternyata Ruhnya 0,015 Ini di bawah Ruh min Jadi kita harus Menggunakan Ruh minimum Akhirnya pakai Ruh minimum Ruh BD Sehingga ketemunya Ini 3,6 4 buah 4 buah 1 meter Dibagi 4 Berarti 250 Ini tulangan Pembagi Jadi dari daerah Lapangan Walaupun Tumpuan Kita beri tambahan Tulangan Pembagi Dipasang Di Atasnya Tulangan Yang kita Hitung tadi Atau di bawahnya Tergantung dari Yang mana Kalau kita Menggunakan Tulangan Lapangan Berarti Pasang Di atasnya Tadi Ayatnya 240 Ketemu Kalau tulangan Pembaginya Untuk Menahan Tegangan Susut Dan Suhu 50 Ini Kita Menggunakan Di 10 jaraknya 200 357 Jadi ini Yang Di 10 200 Maaf Ini Artinya 392 392 Yang terpasang Lebih dari 350 Ini Lalu Tulangan Membagi Ditumpuan Diperlukan Di 10 Jangan 250 Akan Ketemu 314 Akhirnya Kita Memasang Tulangan Ini Tadi Kan Ini Jaraknya Ini Akibat Moment Lapangan Kita Ketemu Di 10 200 Dan Bersamaan Kita Di 10 200 Juga Jadi Yang Dipasang Yang Di Bawah Itu Yang Ini Yang Bawah Ini Yang Yang Baginya Lalu Yang Ini Yang Tumpuan Kita Pasang Yang Pokok Yang Atas Di Di 10 250 Tapi Ini Ada Tulangan Bagai Di Yang Di 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 10 250 Sepertinya Ini Kita Tadi Karena Tulangan Yang Disini Kan Melebihi Dari Ruh Maksimum Artinya Kita Tambahkan Aja Kesana Tidak Apa Jadi Seperti Balok Tulangan Rangkap Nanti Tapi Jaraknya Jangan Di 10 200 Bisa Kita Kasih Di 10 Jarak 300 Misalkan Atau 200 2x 14 2x 140 140 140 2x 280 Yang Kesana Pakai D 10 250 Karena Tadi Rownya Lebih Besar Dari Rau Maksimum Jadi Ini Sudah Selesai Namun Saya Berikan Catatan Lagi Bahwa Tadi Disini Kita Menemukan Bahwa Rau Rau Perlu Rau Perlu Tadi Ini Lebih Besar Dari Rau Maksimum Rau Rau Maksimum Jadi Kalau Dibalak Rau Perlunya 0,0 4 6 Ini Lebih Besar Rau Maksimum 0,0 3 1 4 Maka Ini Solusinya D Kita Naikkan Atau Plat Tadi Yang 140 14 Centi Bisa Kita Naikkan Jadi 15 Centi Atau 16 Centi Sehingga Nanti Rau Ini Akan Di Antara Rau Min Dan Rau Rau Maksimum Rau Min Dan Rau Maksimum Bisa Kita Ulangi Lagi Yang Ini Khusus Kita Ulangi Lagi Dengan Mengubah Tinggian Dari Balok Ini Jadi Balok Kita Yang Tadinya Hanya 14 Yang Tadinya 14 Ini Kita Naikkan Aja Jadi Misalkan Jadi 16 Rau Rau Plat Itu Diantara Rau Min Dan Rau Maksimum Kalau Rau Min Dan Maksimum Maka Kita Pake Rau Yang Kita Hitung Akibat MU Ini Jadi Khususus Disini Ya Ini Ada Sedikit Koreksi Disini Ya Karena Ini Lebih Besar Dari Rau Maksimum Ini Mestinya D Diubah Agak Ketinggalan Plat Diubah Yang Tadinya Mungkin Ketemu D 10 200 Ini Bisa Ketemu D 10 Jarak Jadi 150 Mungkin Gitu Untuk Plat Nanti Kita Latihan Lagi Untuk Mendapatkan Gambaran Yang Lebih Jelas Demikian Yang Bisa Kami Berikan Terima kasih